Nah teman-teman, untuk registrasi belum dibuka kali ini, tapi sudah rame di venue Nobar di Serabi belakang ya teman-teman. Ini di halaman depan, sudah banyak sekali para pendukung dan simpatisan dan relawan. Banyak sekali poster-poster ala rakyat. Anak putau pilih Amin, Hanis Mahimin nomor satu. Ada juga kalau pilih kami, pilih Hanis Caimin karena Mahnis sedas, senyumnya dan agamis. Ada juga banner dari tim nasa 01, celengan perubahan dari rakyat untuk Amin bersama celengan perubahan. Oh ada semacam XNP ya, aplikasi untuk urun rembuk melalui dana online ya teman-teman. Kita coba akan lihat juga ada screen di, ini yang baru, screen di sekitar media center. Jadi, awak media berkumpul di sekitar sebelah kiri ini teman-teman ya, dari halaman tim nasa Amin. Jadi agak meriah, ini surprise juga, sudah TPM di momen kelima debat Capres. Ini suasananya sudah rame sekali teman-teman, termasuk juga di venue-nya. Coba kita lihat dulu ke dalam ya, seperti apa. Nah, teman-teman, untuk debat pamungkas ini, seperti sebutannya juga pamungkas, artinya terakhir. Kunjungan dari para relawan, kemudian juga para pendukung ya teman-teman. Lebih masif dari biasanya, jadi lebih meriah. Sekarang pukul 17.52 ya teman-teman. Jadi menjelang, menunggu ma'adan maghrib maksud saya. Dan di lokasi di depan juga sudah ada tempat sholat ya, musholat kecil dan tempat hudu portable untuk mengakomodir dari peserta nobar untuk melakukan peribadatan. Namun, sepertinya menunggu waktu ya untuk sholat maghrib. Dan acaranya sendiri akan dimulai, seperti biasanya, pukul 19.00. Sebelum kita sholat maghrib, kita coba intip dulu venue nobar-nya ya teman-teman. Nah, kita akan menuju ke seram di belakang. Kita akan lihat juga banyak sekali sepanduk rakyat. Oh, ini mengenai launching celengan perubahan ya teman-teman. Aplikasi online untuk kontribusi dari partisipan ya. Selalu penuh rezeki dan berbahagia. Dan tepuk tangannya sekali lagi untuk kolaborasi pengusaha muda untuk Indonesia. Kepada Bapak Anies Baswedan dan Gus Mohaimin Iskandar. Menang, menang, menang! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ada semacam launching aplikasi untuk donasi. Namanya celengan perubahan ya teman-teman. Jadi ini sepertinya para kontributor. Jadi bukan penonton untuk nobarnya sendiri teman-teman ya. Baik, kita akan kembali ke depan untuk menanti waktu teman-teman ya. Celengan perubahan. Jangan biarkan inisiatif jalan sendirian. Sepertinya tambah semangat meriah. Semakin intens upaya dukungan kepada Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar teman-teman. Ini juga awak media banyak sekali mudah dijumpai di sekitar ini. Ada CNBC Indonesia. ada juga SETP dan Indonesia. Awak-awak yang media yang sering dilihat di televisi. Kita bisa jumpai di tempat ini. Meliput mungkin langsung atau juga bisa juga untuk liputan ya. Liputan tunda. Wah, seru sekali teman-teman. semangat semangat dengan adanya momen launching dari celengan perubahan. Jadi upaya donasi melalui online ya teman-teman. untuk membiayai proses kampanye yang kurang lebih hitungannya adalah 6 hari lagi ya teman-teman. Berakhir nanti tanggal 10 Februari 2004. Dan timnas Amin menyelenggarakan kampanye akbar pamungkas di Jakarta International Stadium. yaitu pada hari Sabtu ya teman-teman. Mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Dikabarkan ini akan menjadi momen yang paling tentunya spektakuler dari rangkaian kampanye akbar yang sudah digelar selama ini. Hingga hari ke saat ini adalah 69 ya teman-teman. Jadi tinggal 6 hari lagi. Anak Abah. Ngomong tentang Abah Ruda TPM sempat ikut live TikTok Pak Anies Pasidan kurang lebih hari Jumat lalu ya. Jumat lalu pukul 20. Nah Ruda TPM nggak punya akun TikTok dan juga nggak punya aplikasi TikTok teman-teman. Jadi demi Pak Abah Anies rela menginstall. Kemudian juga membuka akun dan join di live TikTok yang kurang lebih kemarin sekitar 30 menit ya. Relatif informal namun ada sisi terkait politiknya. Dan yang isimewa dari live TikTok tersebut adalah hadirnya Lego kucing panis yang ber kehilangan satu kaki ya karena ada kekerasan dan dan Lego ya cukup nyaman di pulukan panis pada saat momen akhir dari live TikTok tersebut. Dan puluhan sepertinya sampai puluhan juta ini teman-teman puluhan juta love ya yang diberikan oleh peserta live TikTok tersebut kurang lebih sekitar 35 kalau tidak salah 35 juta ya love icon love yang diberikan oleh peserta live TikTok tersebut. Ya sebuah indikasi yang baik untuk kontestasi PPS 2024 yang semakin hari dukungan ke pasong ke satu semakin menguat tidak hanya di Medsos tapi di alam nyatanya teman-teman ya di sekeliling kita sudah bisa melihat memang semuanya adalah butuh perubahan tersermin pada momen-momen kampanye akbar baik di Sumatera Utara yang kemarin sempat heboh juga ya ratusan ribu peserta kampanye akbar di Deli Serdang juga sangat masif sampai-sampai PANIS BASEDAN harus berjalan kaki menuju venue sejauh kalau informasinya ada 3 km ya berjalan kaki termasuk juga Bapak Sedia Paloi harus naik motor untuk mengakses venue baik teman-teman kita nantikan acaranya karena masih ada teman-teman yang launching calengan perubahan